Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my youtube channel again Malasari Weratma Hai teman-teman bagaimana kabarnya Semoga sehat selalu dan tidak kurang dari suatu Apapun jual dan diberikan kelimpahan Rezeki serta kesehatan lahir dan Tetap kita membahas Tentang Obat-obatan Obat yang kita bahas untuk video kali ini Teman-teman tentunya sudah tahu Yaitu terlihat dari judul dan thumbnail Obat yang kita bahas yaitu Obat Yusimok Obat Yusimok Sirup Kering Apa kegunaan daripada obat ini Bagaimana dosisnya Efek sampingnya Jadi sebelum lanjut menonton video ini Saya mohon dukungannya Untuk like, komen, subscribe, share Ke media sosial teman punya Demi berkembangnya channel ini Bagi yang sudah saya ucapkan Terima kasih Oh iya Jangan lupa ya Setelah di-subget Jangan lupa aktifin Lonceng notifikasinya Agar video yang saya upload Teman-teman update Untuk menontonnya Jadi tidak berlama-lama lagi Check it out Komposisi sendok takar 5 suspensi Mengandung amoksidin Trihidrat Setara amoksidin 125 mg Amoksidin trihidrat Adalah obat Golongan antibiotik penesilin Untuk mengatasi Penyakit infeksi Akibat bakteri Jadi amoksidin trihidrat Dapat dikonsumsi Oleh dewasa Dan anak-anak Sesuai dengan dosis Yang telah ditentukan Oleh dokter Kegunaan daripada Obat ini Untuk sistem pernafasan THT Telinga Hidung Dan tenggorokan Jadi sistem pernafasan Juga dapat diobati Dengan obat ini Sistem saluran kemih Dan Sistem reproduksi Wanita Selanjutnya Meningis Kulit Dan jaringan Lunap Dan Infeksi Bonor Dosis daripada obat ini Dewasa dan anak Di atas Berat 20 kg 3 kali sehari 250-500 mg Yaitu 2-4 sendok takar 5 mili Untuk anak Efek samping Daripada Obat ini Yang paling umum Terjadi adalah Mual Muntah Diare Dan Efek samping Jika minum Obat antibiotik Ini Saat terkena ISK Atau infeksi saluran kemih Dapat menyebabkan Warna urin Jadi Gelap Atau pekat Setelah itu Ada juga Risiko Perubahan Pada Darah Fungsi ginjal Atau Fungsi hati Para penderita Penyakit ginjal Atau Masalah ginjal Lainnya Dianjurkan Untuk tidak Mengkonsumsi Amoksilin ini Jika teman-teman Mengkonsumsi Obat ini Pastikan Teman-teman Meminum Sesuai Sesuai dengan Dosis Yang telah Diberikan Dokter Dan Jangan Lupa Untuk Mengkonsumsi Banyak Air putih Obat Amoksilin ini Berbentuk Dry sirup Ya teman-teman Dry sirup itu Maksudnya Obat sirup kering Jadi Obat ini Dicampur Dengan Air Kebetulan Obat ini Sudah saya Campur dengan Air ya Ada batas Tanda panah Sebanyak ini Dicampur dengan Air Sebelum dikonsumsi Sebaiknya Dikocok terlebih dahulu Dan Obat ini Setelah kita Berikan Air Setelah kita Campur air Itu sebaiknya Kita konsumsi Selama 7 hari Kalau sudah lewat Daripada 7 hari Sebaiknya Tidak usah Digunakan lagi Dan Obat ini Harus Dihabiskan Sesuai dosis Yang telah Ditentukan oleh Dokter Obat ini Mungkin tidak berasa Seperti amoksilin Karena Obat ini Rasanya Rasas Proberry Anak-anak Pasti menyukainya Dan Obat ini Obat keras Tetap Berkonsultasi Dengan dokter Dan Kisaran Harga obat ini Yaitu 7.000 Sampai 10.000 Rupiah Jadi Tidak Mahal Demikian saja Infonya Semoga bermanfaat Tetap jaga kesehatan Hati-hati Jika mengkonsumsi Obat Amoksilin Tentang saya anjurkan Dan saya sarankan Dapat waktu minum obatnya Konsultasi dengan dokter Thank you for watching Wasanam Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton